semoga yang baik-baik selalu datang ke teman-teman semua dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk ini jen wampu merah sih jen jen wampu merah pokoknya tetap semangat ya mencari rezeki yang mencari rezeki pokoknya tetap semangat halo teman-teman selamat datang di Tugik Vlog selamat mengikuti Assalamualaikum teman-teman selamat berkuasa disini hari yang kedua apakah semuanya semoga selalu sehat-sehat dan dalam lindungan Allah jumpa lagi dengan saya Tugik Vlog iya aku mau pergi kerja aku di dalam bus belum ada orang disini masih pagi ada orang kita tengok-tengok dulu ada jen tengok dulu ya belakang seperti biasa ini kita nemu bebas lampu merah jadi sejuk dan ini santosnya mataharinya masih sembunyi belum keluar ya sudah sudah semangat teman-teman semuanya dan selalu positive thinking semoga puasa hari melancar di Indonesia yang Muhammadiyah ini hari ketiga ya kita disini sama macam di Indonesia NO kita hari yang kedua tetap semangat tetap semangat positive thinking tetap cari hal-hal baru dan mencoba hal yang positif ya teman-teman dan pokoknya yang baik-baik semoga yang baik-baik selalu datang ke teman-teman semua dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk ini jen lampu merah sih pokoknya tetap semangat ya mencari rezeki yang mencari rezeki pokoknya tetap semangat tetap berjuang ingat tidak pernah ada yang sia-sia apabila kita mau berusaha ya selamat berjuang selamat berpuasa ada suaranya apa enggak enak enggak pakai mikrofon seperti biasa ya jadi dihadapkan ke belakang biar biar aku bisa dekatkan itu kalau ini suaranya ya teman-teman ya jangan boreng-boreng mengikuti kita jangan lupa juga subscribe like dan komen ya pokoknya aku ucapkan terima kasih buat semuanya jangan lupa selalu bersyukur dan nikmati semua yang ada hidup ini simpel kita diberi ujian ya kita jawab ujian ya kita jalani ya diberi nikmat ya kita nikmati gitu kan janji fokus dengan masa depan mau ngomong apa ya aku enggak pandai buat cerita jadi tak tahu mau ngomong apa mau macam mana mau buat cerita ya cerita apa bagi-bagi kalian tadi sahurnya kesiangan apa tidak baru satu dua hari masih semangat ya dengan terawihnya macam mana semalam belum pada ngantukkan terawihnya nanti kalau sudah dua minggu ke atas terawihnya pasti ngantuk ngantuk sahurnya pun juga ya pokoknya apapun itu yang semangat ya kalian di sini jam macet sepanjang sampai belakang sana yang di depannya kesini kesini jamnya teman-teman jam sepanjang jalan jangan lupa selalu bersyukur dan positif dan jadi orang yang tetap berpendirian di keyakinan sendiri yang selama itu benar ya teman-teman jangan mudah kena pengaruh negatif kena hasil tanur jangan kita puasa insyaallah kita yang positif-positif tetap positif ya berusaha berbuat baik kita hidup di akhir zaman ini kadang kebenaran justru dianggap salah kadang kejujuran dianggap kebodohan ya inilah akhir zaman seperti sabda rasulullah akhir zaman nanti kita seperti kembali ke zaman jahiliah dimana yang lebih banyak diikuti itu yang dianggap benar ya dan inilah zaman kita sudah mendekati akhir semoga kita semua diberi kemudahan dan kelanjaran dalam menerima semua takdir ilahiyah kita masih ngetem kalau indonesia ngetem ya nunggu belum jalan busnya itu namanya apa ngetem kan lari sampai jatuh jatuh dari kereta itu kalau sini kereta di indonesia mobil ya teman-teman ya ini aku disini tetap semangat tetap berpuasa semoga puasanya lancar semoga puasanya lancar diberi kemudahan kita jalan dulu kita tengok belakang terima kasih kita jalan-jalan online ya teman-teman ya tetap semangat dan tetap positive thinking hari itu aku mau bagitahu bukan cerita ini boleh cerita boleh sekedar info hari itu pernah kita saat tengah malam minta dengan Allah minta dipermudahkan minta diberi kemudahan dalam memperbaiki diri lepas itu besoknya Allah kirimkan orang yang mengkritik kita yang menunjukkan salah buruk kita untuk kita memperbaiki dan sayangnya Allah dengan kita malam kita minta baginya didatangkan orang yang menunjukkan kesalahan kita untuk kita berbaiki mendatangkan orang yang menuruti kita untuk kita perbarui begitu secara Allah dia selalu meminta dengan apa yang kita menuruti apa yang kita minta dan menemukan apa yang kita cari kalau dalam kita mencari keburukan ya kita akan ditemukan keburukan kalau yang kita cari kebaikan ya kebaikan yang kita temui seperti biasa ini bisa mencari selamat keburukan Terima kasih 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 Terima kasih